Apalagi kalau lagu-lagu tadi itu, lagu-lagu saya, itu atmosfernya itu atmosfer KSKI. Kalau lagu-lagu bukan lagu-lagu KSKI, saya diem nyimpen aja. Sampai kapan kamu begini nih? Coba nih kalau lagunya lagu-lagu bukan karangan saya, suatu hari saya tidak injak gereja ini. Serius? Serius? Coba suatu hari kamu pakai lagu-lagu yang bukan sekarang, kamu tidak pakai roh apa, spirit apa, saya tidak akan injak gereja itu. Sekarang saya masih diem, tidak pakai lagu-lagu saya, saya pura-pura bego. One day aku akan bilang, aku tidak datang lagi, mau apa kamu? Jangankan kamu setan dari neraka, tidak takut. Lo dibawa ke langit baru, bumi baru kok enggak mau? Mau diberkati Tuhan kok enggak mau? Saya ngomong jujur ya Pak, saya bulan lalu enggak ke sini. Saudara-saudara, kita jangan langsung sebel pas mendengar cuplikan tadi. Karena pasti ada kemungkinan alasan kenapa beliau harus tegas seperti itu. Dan di video kali ini, aku akan memberikan satu kemungkinan alasan yang hampir pasti kenapa Pak Eras itu bisa berkata seperti itu. Nah sebelumnya saudara-saudara, itu kita harus paham dulu di sini. Musik gereja atau lagu ibadah itu memang adalah hal yang penting sekali dalam kekristanaan. Meskipun bukannya paling penting, tapi lagu atau musik gereja itu sangat penting. Di Alkitab, kita mendapati Tuhan begitu berkenan ketika umat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan menurut para pakar, selain sebagai sebuah seni, lagu atau musik itu punya kekuatan untuk mendorong rasa semangat dan gairah dalam diri manusia. Selain gairah, tentu juga bisa membangun suatu perasaan atau kondisi hati dari manusia atau mempengaruhi hati manusia. Orang yang sedang kurang semangat bisa menjadi sangat bersemangat karena mendengar musik atau lagu-lagu yang bernuansa semangat. Orang yang sedang sedih bisa lebih semakin bersedih ketika mendengar lagu-lagu yang bernuansa sedih. Lagu-lagu dinyanyikan itu oleh banyak tokoh, mulai dari Musa, Daud, para nabi, dan yang lain. Banyak mereka itu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan memang di satu sisi, lagu itu digunakan untuk memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, hal yang paling utama dari sebuah lagu itu adalah bagaimana seseorang dikobarkan hatinya untuk mengasihi, memahami, menyanjung, dan meninggikan nama Tuhan. Saat seorang nabi atau raja seperti Daud bernyanyi bagi Tuhan, itu bukan karena Tuhan memang maunya dihibur atau dinyanyikan supaya Tuhan senang. Ya, enggak. Di surga itu ada ribuan malaikat yang suci, yang menyanyi dan menyembah Tuhan. Bahkan segala kemampuan manusia dalam bermusik, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi lagu atau musik bukanlah cara untuk mempleaser Tuhan, bukan untuk mempengaruhi atau mengubah suasana hati Tuhan, tidak. Ya, contohnya Tuhan lagi galau-galau, terus kita nyanyi, dan Tuhan langsung mempersenang-senang karanya nyanyi kita. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Tuhan itu enggak bergantung sama manusia. Aduh, jangan memahami Tuhan sangat bergantung sama kita. Nama Tuhan aja, aku adalah aku, ya. Enggak ada yang mempengaruhi Tuhan di luar dirinya. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Tuhan bertindak berdasarkan ketetapan, kehendak, dan keinginan dia semata-mata. Nah, segala pujian, doa kita, permohonan kita, itu bukan untuk mempengaruhi Tuhan, tidak. Tapi sebenarnya untuk melatih diri kita, untuk mau taat kepada kehendak Tuhan, itu fungsi doa, puji-pujian, ya. Nah, jadi segala kemampuan manusia adalah pemberian Tuhan. Dan musik, lagu gereja, kita bernyanyi muji Tuhan, itu bukan demi membuat Tuhan senang-senang, karena itu enggak. Tapi sebenarnya kegunaannya adalah untuk kita. Karena sebenarnya, teman-teman, hati Tuhan itu hanya disenangkan oleh iman orang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Nah, kalau itu, ala Bapak di sorga benar-benar disenangkan hatinya oleh manusia berdosa seperti kita. Hanya dengan itulah, hanya dengan iman kepada anaknya Yesus Kristuslah, kita benar-benar boleh menyenangkan hati Bapak. Karena hati Bapak sangat disenangkan oleh anaknya ini. Nah, balik lagi. Lagu atau musik gereja, pertama-tama adalah untuk menyemangatkan jiwa kita, mengingatkan kita, menghibur kita dengan kata-kata memuji Tuhan, ya. Meninggalkan nama Tuhan, dan menimpin kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita memuji Tuhan, kitalah yang mendapatkan berkatnya. Kitalah yang didorong semakin bersemangat untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kitalah yang didorong untuk semakin mau menghidupi apa yang dia kehendaki. Maka oleh karena itu, saudara, musik gereja bukan hanya harus memiliki lantunan yang baik untuk jiwa kita, tapi juga musik atau lagu gereja itu pertama-tama harus sungguh-sungguh membawa kita mengenal Tuhan, ya. Memahami kehendaknya, mengenal pribadinya, percaya kepadanya, dan mengerti kehendaknya. Nah, ada banyak jenis lagu gerejawi. Ada lagu-lagu kidung jemaat, ya, lagu Kristen sepanjang masa, dan di segala tempat itu. Ada juga lagu-lagu yang lain, seperti kidung baru, atau klik rohani, dua sabat lama, dan sebagainya. Dan saya tahu di antara lagu-lagu ibadah itu, semuanya dibangun di atas dasar didaman Tuhan. Tentu bersama dengan sudut pandang pengalaman hidup atau pemahaman iman dari pengarang-pengarang di belakangnya. Dan kemungkinan besar alasan kenapa pendeta Erastus nggak sudi menggunakan lagu-lagu itu adalah karena pendeta Erastus itu nggak melihat lagu-lagu itu sebagai lagu yang memuliakan alam mungkin. Karena sebagian besar lagu-lagu itu, yang universal itu, dibangun oleh pengertian akan ala tritunggal. Ataupun oleh gereja-gereja yang mengimani ala tritunggal. Tapi kan kita tahu, pendeta Erastus nggak percaya ala tritunggal. Maka beliau memang nggak mau membiarkan gerejanya itu menyembah ala yang nggak sesuai dengan ala yang dia pahami atau yang diajarkan. Yaitu ala non-tritunggal. Yang sebel sama iblis, yang jahat, lalu bikin Adam untuk membuktikan kejahatan iblis. Tapi Adam gagal, akhirnya bikin yang baru, Yesus Kristus, untuk membuktikan iblis jahat. Tapi juga belum cukup, karena ala juga masih butuh manusia selain Yesus untuk membuktikan iblis jahat. Saya nggak tahu ala macam apa yang begitu ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu salah satu kemungkinan kenapa pendeta Erastus nggak mau gereja gemelaannya menyanyikan lagu-lagu yang bukan karangan dia. Kalau bukan karena alasan itu, ya karena alasan apa lagi, saudara-saudara? Apakah pendeta Erastus mau kalau dibilang beliau nggak mau gerejanya nyanyi lagu lain karena nanti lagu yang lain lebih terkenal dibanding lagu yang dia buat sendiri. Dia sebagai pemimpin jemaat. Kan itu alasan yang sangat nggak cocok untuk orang yang sangat berbibawa seperti pendeta Erastus. Atau saudara-saudara punya alasan kemungkinan lain? Kenapa Pak Erastus nggak mau jemaatnya nyanyi lagu lain? Coba komen di kolom komentar. Oke, saudara-saudara. Saya kira video ini sampai sini dulu. Kita akan ketemu di video yang lain. Chat bless. Isinkanku lukis senja Mengukir nama mudi senang Mendengar kamu bercerita Menangis tertawa Biar ku lukis nama mudi senang Hingga kau bahagia